Kembali lagi, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarot belum mengumumkan secara resmi calon presiden, Capres, yang akan diusung oleh partainya pada pemilihan presiden, Pilpres, tahun 2024. Meskipun begitu, dia tidak menutup kemungkinan adanya kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh potensial seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Suatu malam di Jakarta Teater, pada tanggal 25 September 2023, Kaisang Pangarot dengan santai mengungkapkan hubungannya yang erat dengan Prabowo Subianto. Ia juga menyebutkan pertemuan terbarunya dengan Ganjar Pranowo dalam sebuah acara bernama Pestapora. Kaisang dengan tulus mengakui memiliki preferensi pribadi terhadap keduanya, walaupun tanpa memberikan komitmen konkret. Sebagai pemimpin PSI, dalam kidatul yang disampaikannya selama acara Kopi Darat Nasional, Kodarnas, Kaisang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait dukungan partainya dalam Pilpres 2024. Dia merujuk pada nasihat yang pernah diberikan oleh ayahnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yaitu Ojo Kesusu, yang artinya tidak perlu terdesah-desah. Kaisang juga meminta waktu tambahan untuk merasakan langsung pandangan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, PSI harus mendengarkan dan memahami secara mendalam suara rakyat dari berbadai lapisan masyarakat sebelum mengambil keputusan mendukung kandidat Pilpres 2024. Mengenai jadwal Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum, KPU RI telah menetapkan periode pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik atau Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari total suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.